Daunnya yang berbentuk hati, tanaman Hoya Carry sangat menarik dan cantik. Selain itu, Anda dapat membuat dekorasi rumah yang cantik dan indah dengan tanaman ini, dan tidak perlu sering disiram. Jika Anda baru saja membeli atau berencana untuk membelinya, ini dia panduan perawatan Hoya Carry. 1. Tempat. Tanaman Hoya Carry harus ditempatkan di ruangan yang terang tetapi terlindung dari sinar matahari langsung. Jika tidak maka tidak akan tumbuh dengan baik. Penting juga untuk menjauhkannya dari arus udara panas dan dingin. Itu sebabnya kita harus menghindari meletakkannya di lorong-lorong, karena arus udara yang kita hasilkan saat melintas dapat merusak daunnya. 2. Penyiraman. Hoya Carry adalah tanaman yang sangat sensitif terhadap air berlebih, karena dapat membusuk dengan cepat. Untuk menghindarinya, tanah harus dibiarkan benar-benar kering sebelum disiram kembali. Selain itu, Anda harus membasahi tanah bukan tanamannya. 3. Tanah. Isi dengan substrat universal dicampur dengan perlaik di bagian yang sama. Jika Anda tinggal di daerah yang sering turun hujan, sebaiknya gunakan batu apung, kiryuzuna, atau substrat serupa. Sebagai tanaman yang pertumbuhannya sangat lambat, biasanya tidak dianjurkan untuk ditanam di kebun. Tetapi jika Anda tertarik untuk menanamnya di sana, tanah harus sangat keropos agar drainasenya cepat. 4. Hama dan penyakit. Anda harus berhati-hatilah dengan siput, karena hewan ini adalah pemakan daun berdaging yang hebat. Oleh karena itu, tidak ada salahnya melindungi tanaman jantung dengan menaburkan tanah diatom di sekitarnya. Itulah cara merawat tanaman Hoya Carry. Semoga bermanfaat buat kita.